Bisa Rukiah baca ayat-ayat kursi, Al-Falak An-Nas, Al-Ikhlas Al-Falak An-Nas, kemudian akhir ayat surah Al-Baqarah, kemudian Al-Kafirun, ditiup ke telapak tangan, diusap di badan. Kalau terasa nggak enak, kesemutan, diusap-usap terus daerah situ ya. Kalau mau muntah sendawa, muntah sendawa, biarin aja, keluar. Kalau sering pusing, sakit kepala, diusap-usap di bagian kepala, minta sama Allah bertunjuk sempit, dibatalkan, tuh dihilangkan. Juga bisa ditiupkan bacaan itu di air, diminum, apalagi kalau ada daun bidarah, di blender. Bisa dijadikan jus-jus sama jeruk, sama semangka, sama taruh madu, minum. Itu seperti racun bagi syaitan. Beliau gunakan tujuh lembar, diulek, dibatuh, kalau kita sekarang bisa di blender. Itu juga bisa disemprotin di rumah, tapi semprotnya nggak usah semuanya, tapi sekitar itu. Misalnya kita nggak enak di bagian belakang rumah, ambil semprotan setrika, diganti airnya dengan air Rukiah itu, yang disemprotin sambil baca air kursi atau adiklas al-falakan nas. Insya Allah itu akan sangat membantu.